Anggota Komisi 2 DPRD Bangka Belitung, Dodi Kusdian, menilai kepemimpinan PJ Gubernur Bangka Belitung saat ini tidak fokus dalam menyelesaikan setiap persoalan, sehingga pemroh seperti anak kehilangan induk. Polikus PKS ini meminta PJ Gubernur Bangka Belitung mampu menyelesaikan sejumlah masalah di Bangka Belitung, seperti persoalan kelangkaan LPG 3 kg, penerangan peserta didik baru yang merupakan persoalan dasar dan persoalan lainnya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangka Pos, ada Riki Pratama yang akan melaporkan. Silahkan rekan, Riki. Baik, pemirsa tribuner, si Matipun berada bahwa dapat kami sampaikan bahwa saat ini PJ Gubernur Babel, PJ Gubernur Babel maksud kami, juga mendapatkan kritikan dan juga masukan dari anggota TPRD Bangka Belitung terkait kinerjanya selama ini. Dimana anggota TPRD dari Komisi 2, TPRD Bangka Belitung, Dodi Kusdian, menyampaikan kritikan bahwa saat ini pemroh babel seperti tidak memiliki arah atau seperti anak kehilangan hidupnya. Karena banyak persoalan yang terjadi saat ini, tapi tidak fokus diselesaikan oleh PJ Gubernur. Sehingga Dodi Kusdian mengharapkan PJ Gubernur Suganda dapat menyelesaikan dan fokus terhadap setiap persoalan yang ada. Seperti persoalan BPDB, persoalan dari kelangkaan LPG, dan persoalan-persoalan lainnya yang saat ini masih belum selesai, seolah-persoalan yang belum selesai dikerjakan oleh PJ Gubernur Bangka Belitung. Selain itu, kritikan ini juga memicu dari adanya laporan yang dilaksanakan oleh sejumlah masyarakat terkait setmen atau ucapan yang disampaikan Buat Gubernur Bangka Belitung, PJ Gubernur Suganda, akibat menyampaikan terkait paling besar. Saat ini juga dari pihak Oda Bangka Belitung sedang mengkaji terkait dari ucapan yang disampaikan oleh PJ Gubernur terkait adanya maling besar di Bangka Belitung. Tentunya harapan dari anggota DPRP Bangka Belitung terhadap PJ Gubernur Suganda, yaitu dapat fokus untuk membangun Bangka Belitung menjadi lebih baik ke depannya. Selain itu, menjaga keamanan di kantor terapan, ketentraman, dan kenyamanan di Provinsi Bangka Belitung. Seperti itu, Firda. Baik. Terima kasih, Rekan Riki, dari Bangka Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!